Bunga Citra Lestari Bunga rasa trauma, rasa sakit yang dipunyai oleh si karakter Angel ini dari kecil Itu yang udah dalamnya tuh dalam banget gitu Udah ngaruhnya tuh ngaruh banget ke kehidupan dia dan pembentukan karakternya si Angel ini sampai akhirnya jadi dewasa ini Jadi beratnya adalah untuk aku melepaskan diri aku mungkin yang lagi happy-happy Kemarin abis konser gitu, lagi seru, tiba-tiba gitu Jadi harus ngerasain trauma, harus ngerasain depresi, harus ngerasain sedih Itu yang sebenarnya berat buat aku Begitu menjiwai karakter yang diperankannya ini, wanita yang kerap dipanggil unge pun Mengaku jika karakternya sebagai Angel kadang terbawa dalam kehidupan nyata Lalu apakah keluarga sempat komplain mengenai hal tersebut? Kalau anak sih kayaknya enggak ya Cuma kalau asraf aku udah bilang dari awal Ini skripnya karakter aku berat Ceritanya pun berat Maksudnya berat dalam arti aku, begitu aku rasain kenanya langsung ke dalam hati Jadi udah di warning sebelumnya kalau agak gampang down atau low atau agak energinya seperti apa ya It's because of the movie gitu Jadi sabar aja pelan-pelan berusaha balik lagi Meski unge terbilang sukses di dunia akting Namun siapa sangka jika dirinya justru masih belum mengizinkan Putra sematawayangnya untuk ikut bermain dalam sebuah film Padahal Noah sendiri tampak ikut membintangi video klip original soundtrack surat kecil untuk Tuhan Yang berjudul suka hati Yang seharusnya bisa menjadi langkah awal bagi Noah Untuk mengikuti jejak kedua orang tuanya di dunia hiburan Video klip ya, kalau video klip ikut karena support aja, support maminya di film ini Terus ikut syuting buat video klip Tapi kalau buat film kayaknya waktu yang dipergunakan agak banyak ya Jadi kayaknya Asraf juga gak bakal ngasih juga sih untuk sekarang-sekarang ini Mungkin nanti kalau dia udah bisa mempunyai pilihannya sendiri Lebih udah lebih gede Emang dia yang pengen gak apa-apa Tapi selama dia belum pengen aku gak pengen nawar-nawarin Terima kasih